Inspektor Upacara memasuki lapangan Selama tiga hari puluhan potensi SAR Kota Pekalongan dan Kabupaten Pekalongan mengikuti latihan gabungan peningkatan keterampilan dan mengetahuan dalam penyelamatan bencana alam yang digelar berima Pekalongan bersama Pekalongan Rescue di objek wisata Kalipahingan Kabupaten Pekalongan. Puluhan relawan potensi SAR yang berasal dari instansi terkait dan para organisasi masyarakat di Pekalongan itu dilatih dalam penanganan bencana alam maupun penanganan laka laut atau air yang kapan saja bisa terjadi di wilayah Pekalongan. Berbagai pemateri dihadirkan seperti dari BBBD, PMI, anggota Ditpalairut Polda Jateng, serta BRIMO Batalion B Pelopor. Mereka memberikan materi SAR, PPGD, mountainering, dan evakuasi vertical rescue, evakuasi korban bencana, serta water rescue. Wakil Komandan Batalion B Pelopor Sat BRIMO Polda Jateng AKP di Saputro dalam upacara penutupan latihan gabungan potensi SAR mengatakan bahwa pelatihan dalam rangka peningkatan kapasitas dan keterampilan penyelamatan bencana sangat diperlukan, terlebih wilayah Pekalongan yang rawan terjadi bencana. Usai ditutup secara resmi latihan tersebut, AKP di meminta kepada seluruh peserta untuk tetap solid, kompak, dan selalu tanamkan jiwa kemanusiaan, proaktif, merespon cepat jika terjadi bencana, tanpa menunggu permintaan dari masyarakat. AKP diberharap dengan bekal pelatihan selama tiga hari itu para peserta bisa siap sedia saat terjadi bencana yang tidak diketahui kapan akan terjadi. Dan upacara penutupan ditandai dengan pelepasan pita tanda peserta dan instruktur peserta pelatihan gabungan potensi SAR. Saya Frobani, Patik TV, melaporkan.